hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sudah lama saya enggak buat tutorial karena lab komputer saya rusak nah sekarang saya kembali lagi dengan tutorial saya kali saya akan buat sebuah apa ya poster atau postingan yang ada 3dme kayak gini ini adalah foto siapa ini adalah fotonya Mas Gibran jadi jadi nanti ada kalian juga belajar bagaimana cara membuat saya putih ini dan membuat sulit ini nanti kita tinggal kasih tulisan below ini masih enggak apa-apa nah selanjutnya tutorialnya kalian ke Google kita pakai AI-nya apa kalian cari fotonya dulu ya saya sudah punya dua fotonya Mas Gibran kalian cari foto dulu apa foto foto kalian juga boleh namanya kalian ketik apa Tanger.ti nah kalian langsung login nanti kalau kalian sudah login kalian disediakan beberapa token image2d ada 100 karena tadi saya sudah pakai untuk yang buat Mas Gibran yang tadi itu habisnya nomornya cuma empat nah kalian tidak akan ada dua pilihan yaitu new AC mode dan image AC mode nah kita pakai yang mana kita pakai yang image AC mode kenapa ini kita bisa masukkan contoh gambar kalau pakai yang yang ini yang ini kita cuma bisa cuma ngetik from lalu kita klik nah akan termenai seperti ini kita akan disuruh memilih file foto yang akan kita pakai sebagai contoh acuan dari gambar kita kita pilih ke my device karena saya sudah download di Google nah saya pakai yang ini contoh saya yang ini sudah pakai yang ini nah kita upload begini nah terus ini apa processing model kalau processing model ini kalian pilih ke nomor empat depth grid nah lalu saya jelaskan antara dua ini di sini juga ada prom yang sesuai otomatis dan juga ada yang kita input secara manual kalau secara otomatis itu disini paketnya ini kalau manual ini kita bisa atur-atur settingannya Malaysia itu saya pakai ini nanti pastinya disini lalu kita ke translate translate nah saya sudah punya sebuah prom ini nanti kalian juga bisa pakai di di kalian saya cantumkan di deskripsi supaya kalian bisa langsung nah ini karik yang paling penting adalah karikatur 3D yang realistis nah karikatur yang realistis nah lalu kalian jabarkan kisah lemas Gibran itu kita ajukan umur berapa 28 tahun tinggi nah kita lanjut nah ini kalian itu kan aja kayak ini ya mulai dari ini itu kalian jabarkan aja foto kalian atau nah sampai sini nah ini nah ini saya ganti tampan dan sebagainya terus saya pakai memakai peci nanti coba ya di karena kita harus di Tanger ini kita harus pakai bahasa Inggris nah terus yang paling penting adalah kalian pakai ini ini juga yang terakhir ini juga penting gunakan pencahayaan fotografi lembut dengan lampu rambut lampu rambut lampu tepi lampu dan lampu atas foto dengan detail yang sangat tinggi nah ini juga penting jadi yang penting adalah yang paling bawah ini juga yang atas ini tadi karikatur 3D nah oke lalu kita coba kita copy lalu kita kembali ke Tanger tadi kita pastikan disini nah kita paste nah lalu di bawah sini ada settingan lagi style style nya kalian pilih yang spek ini spek cute gimana yang bacanya ya itulah nah yang dua ini nggak usah di setting nah lalu setelah itu di generate lalu kita tunggu hasil dari generate kita lalu kita nah ditunggu sampai selesai biasanya ya ini tergantung dari pemakaian saya tergantung dari kualitas atau kecepatan internet kita itu juga bisa nah ini selesai tapi tadi kan pakai copy tapi ini hasilnya pakai topi dan ada baju-bajunya ini nah kita ganti pakai rambut aja jadi kita kembali ke translate kita ganti pakai rambut rambut hitam dengan gaya balas samping nah ini kita copy ya hasilnya kita ganti ya kalau kita ke Tanger lagi ini diganti hapus ya kita paste kan lagi paste nah karena kita sudah tadi generate jadi disini itu ketambah 8 jadi lumayan kita sehari bisa sampai 100 generate nah kita generate lagi ini pakai kemeja putih ya rambut hitam menggunakan kemeja putih posisi itu pun terlihat jelas oke nah kita generate lagi nah ini hasilnya mungkin mungkin hasilnya rambutnya kurang nanti kalian bisa setting sendiri coba kalian pilih-pilih cari mana yang cocok yang kalian kalau sudah kita download kita bisa download png ataupun jpeg disini nah ini ada png atau jpeg kita download yang jpeg nah lalu pasti rambutnya aduh mas wajahnya kok nggak mirip nah kita pakai satu website lagi untuk memadukan wajahnya ini pakaiannya apa pakainya di sini namanya apa remaker AI nah pakainya adalah remaker AI oke ini juga free nya cuma dikasih beberapa kredit ya ini ada yang ini ini swipe ini ada ada multi-sweb nah ini kita pakai yang multi-face-sweb nah punya ini bisa sih kita pakai ini video ini ini keluarga ini coba face-sweb dulu nah ini karena tadi saya sudah pakai Oh ini nggak Oh ya ini bisa ini kalau kalian tadi saya kembalikan lagi ini untuk yang satu foto ini untuk yang berkeluarga misal satu keluarga ada tiga orang atau lima orang itu pakai multi-sweb nah kreditnya ini setinggal satu coba kalau yang multi-sweb nah ini tinggal empat empat kredit nah kreditnya kita punya disini ada 26 jadi kita harus kemudian dulu pakai tetap pakai Google yang tengger pasti juga sama bisa login pakai Google nah ini pilih face-sweb kalau fotonya sendirian kalau fotonya banyak ya pakai yang tadi nah kita masukkan dulu yang ini foto hasil jadinya ini nah lalu kita nih nah lalu kita nih ketik ini ini bahasa apa nih bahasa Prancis kita ubah jadi bahasa Indonesia bisa nah ungkah wajah tuker jadi cuma satu itu bisa buat satu kredit kalau yang keluarga berarti kita bisa berapa orang banyak lah jadi tinggal satu wajah satu nah ini dia hasilnya nah ini kalau kita tekan undur nah kita tekan undur nah ini sudah sudah punya sebuah file jadi yang ini nah amat sangat cheap nah sekarang saya tadi saya juga sudah buat ini dan ini nah sekarang kita melanjut ke Photoshop saya pengen buat sebuah desain cuma eh poster lah poster nah ini kita pakai yang ini aja apa ya tapi nggak dipakai apa atau dimasukkan juga boleh kita pakai dua dua foto lah nah kita pakai dua foto nah coba kita ambil untuk ini coba di orangnya kita select cari subjek kita seleksi otomatis kita tunggu oh ternyata hasilnya kurang kurang menarik nah kita pakai yang ini aja kita pakai yang ini aja nah ini nah ini nah kita saya pengen eventur desain sini itu apa polonnya masih dulu kan sempet nah ini aja saya buat di atas dua di two fude aja ini satu lalu kita simpen hai 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 uh ini ekspor hotspot oke nah kita buat yang kedua yang ini oke kita tata nah ini apa-apa kita export juga nanti ini saya buat tamennya dan saya upload di just met saya export nah saya kasih nama bebas oke itu saja tutorial dari saya semua manfaat kalian bisa praktekkan mau pakai foto siapalah foto sendirian sendiri atau pakai foto mantan bolehlah terima kasih sekian dari saya semua manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax